Bilangan pasal 8 ayat 1-4 Dan beginilah kandil itu dibuat, dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya. Ayat 5-22 Pentahbisan Orang Lewi Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka, beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka, percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu, haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya, haruslah kau suruh Orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila kau telah menyuruh Orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah Orang Israel meletakkan tangannya atas Orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan Orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara Orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah Orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi Orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan Orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya, dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah Orang Israel, supaya Orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, barulah sesudah itu Orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah Orang Israel, ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada Orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada Orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil Orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada Orang Israel. Dan aku menyerahkan Orang Lewi dari tengah-tengah Orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya, Untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi Orang Israel di kemah pertemuan, Dan untuk mengadakan pendamaian bagi Orang Israel, supaya Orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel, melakukan yang demikian kepada Orang Lewi. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai Orang Lewi, demikianlah dilakukan Orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, Dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah Orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, Di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai Orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Ayat 23-26 Awal dan akhir masa kerja Orang Lewi Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi Orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas, wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi yang menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada Orang Lewi mengenai tugas mereka. Terima kasih telah menonton!